Intro Saudara pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Aceh Utara kembali normal pasca libur lebaran Idul Adaha 1444 Hijriah tahun 2023. Pada hari pertama, masyarakat yang memanfaatkan layanan di Dinas ini membludak hingga dua kali lipat dari hari biasanya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara kembali membuka layanan kependudukan pada Senin pasca libur lebaran Idul Adaha 2023. Pada hari pertama, masyarakat yang memanfaatkan layanan kependudukan membludak hingga dua kali lipat dari biasanya untuk mengurus akta kelahiran, pembuatan kartu keluarga, kartu identitas hingga EKTP. Kabit Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disduk Capil Aceh Utara, Fuad Jamaludin mengatakan meningkatnya jumlah masyarakat pada hari pertama disebabkan oleh libur lebaran Idul Adaha sejak Rabu kemarin, sehingga masyarakat berbondong-bondong memanfaatkan layanan pada hari ini. Selain membuka layanan di kantor Disduk Capil Aceh Utara, petugas juga memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat dengan cara jemput bola ke perkampungan hingga pusat keramaian. Untuk hari ini, hari pertama kerja di Disduk Capil Aceh Utara sudah berjalan seperti hari biasanya dengan pelayanan yang seperti biasa hari-hari biasa karena mungkin beberapa hari kebelakang kan karena libur. Jadi banyak masyarakat-masyarakat yang mungkin yang terhambat atau tertunda dalam pengurusan karena EKTP hari ini sudah bisa dilaksanakan seperti biasa. Selain itu, Disduk Capil Aceh Utara mengimbau masyarakat untuk segera mengurus dokumen kependudukan, terutama EKTP karena masih banyak masyarakat wajib KTP yang belum melakukan perekaman. Dari Aceh Utara, Fajar Sidik, TVRI melaporkan. Dari Aceh Utara, Fajar Sidik, TVRI melaporkan. Dari Aceh Utara, Fajar Sidik, TVRI melaporkan. Terima kasih telah menonton!